Berita kriminal hari ini dari Kalimantan Selatan Setelah bercerai dari sang istri Suami Dukuin Selatan Banjarmasin memilih jual obat-obatan terlarang Juga ada berita oknum polisi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Diduga aniyaya kakek 60 tahun hingga tewas saat menggerebekan Seperti biasa semua berita dibahas lengkap dalam Crime Story Halo Sobat Vipos selama tidak berjumpa nih Gimana? Ada yang kangen dengan Crime Story gak? Yaudah lah Jumpa lagi deh Aduh Yaudah deh Dijumpa lagi dalam konten yang akan mengulas peristiwa kriminal secara eksklusif dan up to date Sama saya Bapak Roka Inilah Inilah Kepala Banjarbaru setelah kedapatan menyimpan 90 butir zenit Dia diamankan unit opsional Polsek Liang Anggang di bawah pimpinan Aiptu Deden Alesmana Di Jalan Sungai Karangan RT 003 RW 006 Kelurahan Landasan Ulin Timur kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru pada selasa 18 Januari kemarin Kepala Polsek Liang Anggang AKP Yaudah Kumoro Pardede melalui kasih humas Aiptu Kardi Gunadi mengatakan Pihaknya mendapatkan informasi adanya pondokan yang diduga dijadikan tempat transaksi zenit oleh tersangka Saat dilakukan penggeledahan oleh petugas unit opsional Polsek Liang Anggang Ditemukan sebanyak 90 butir zenit dan uang senilai 745 ribu rupiah Yang diduga merupakan hasil penjualan dari obat terlarang tersebut Nah saat dimintai keterangan Tersangka mengaku melakoni bisnis penjualan obat terlarang tersebut setelah bercerai dari istrinya Ia juga mengatakan barang tersebut ia dapatkan dari Banjarmasin Kemudian untuk dikonsumsi pribadi dan dijual lagi ke pelanggan Jadi pesannya adalah Seperti lagu dari Banjarmasin yang sudah terkenal Kakek 60 tahun di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Dan tewas setelah diduga dianiaya oleh oknum polisi saat penggerbekan kasus narkoba oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Banjar Pada 29 Desember 2021 lalu di Desa Pemangkih Baru Kabupaten Banjar Berdasarkan penuturan dari istri korban jadi kronologinya saat itu rumahnya didatangi oleh 8 polisi berpakaian sipil Ketika suaminya sedang salat Nah lalu ia mendengar suara tembakan peringatan sebelum pintu rumahnya didobrak Akan tetapi saat penggerbekan di rumahnya itu tak ditemukan satupun barang bukti narkoba Namun menurut sang istri suaminya malah dipukuli sampai wajahnya berdarah dan penuh luka Korban pun lalu dibawa ke rumah sakit untuk diberikan penanganan medis Namun hanya beberapa saat di rumah sakit nyawa korban tak tertolong Pihak keluarga korban yang tak terima pun lalu melaporkan kasus tersebut ke Propam Polda Kassel untuk mendapatkan keadilan Pasalnya menurut kuasa hukum keluarga korban saat kejadian korban sama sekali tak melakukan perlawanan Bahkan tidak ditemukan barang bukti narkoba Sementara itu Kabit Humas Polda Kassel Kombes M. Rifai mengaku akan mengumpulkan keterangan terlebih dahulu Dari divisi Propam dan Polres Banjar Berikut kita lihat berita lengkapnya Dikutip dari Kompas.com pada selasa 18 Januari 2022 SA digerpet oleh tim satuan reserse narkoba Polres Banjar Istri korban berinisial Jem membeberkan kronologi kejadian Mulainya rumahnya di desa pemangkih baru Kabupaten Banjar didatangi 8 polisi berpakaian sipil Ketika itu suaminya sedang melaksanakan ibadah salat Tak berselang lama Jem mendengar sekali bunyi tembakan peringatan Selanjutnya pintu rumahnya didobrak oleh polisi Tidakkan itu membuat Jay tidak terima Ia menganggap polisi memperlakukan suaminya tidak manusiawi Pasalnya Jay menyaksikan suaminya dipukuli sampai wajahnya berdarah dan penuh luka Padahal saat itu suaminya tidak melawan polisi Usai pengerbekan SA sempat dibawa ke rumah sakit untuk diberikan penanganan medis Namun hanya beberapa saat di rumah sakit SA meninggal dunia Kuasa hukum keluarga korban Kamarullah menerangkan atas dasar itu Pihak keluarga melaporkan kasusnya ke Propam Polda Kalsel untuk mendapatkan keadilan Menurutnya saat mengerbekan korban sama sekali tidak melawan Terlebih polisi tidak menemukan satupun barang bukti narkoba Sementara itu Kabit Humas Polda Kalsel, Kombes M. Rifai mengaku Akan mengumpulkan keterangan terlebih dahulu dari divisi Propam atas kejadian ini Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini Biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Juga jangan lupa pula follow sosial media kami di Facebook, Bipost online, dan Instagram at Banjarmasinpost Seperti biasa saya pamit mundur diri Mohon maaf apabila ada salah kata Sampai bertemu di video berikutnya Tetap di Crime Story Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih telah menonton!